Kembali beroperasinya, angkutan batubara berdampak buruk terhadap lalu lintas di ruas jalan lintas Jambi-Morapulian. Terpantau selasa malam, tidak patuhnya para sopir angkutan batubara menyebabkan kemacetan panjang di kawasan Mendalo Moro Jambi. Jalan lintas Jambi-Morapulian atau tepatnya di desa Mendalo Darat, Kejamatan Jambi, luar kota Kabupaten Moro Jambi. Pada selasa malam, kembali macet para, khususnya dari arah Kabupaten Batanghari menuju kota Jambi. Kemacetan dampak dari ratusan truk angkutan batubara yang sudah terparkir di badan jalan ini, sudah terjadi sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemacetan kali ini diperkirakan sepanjang 5 km. Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh warga Mendalo, pasalnya truk angkutan batubara menutupi jalur masuk ke perumahan warga. Kalau ini Pak, sampai setatu malam Pak, kami balik, masih macet dan ini Pak. Ini sudah terjadi sejak kapan Pak? Tidak hanya dikeluhkan oleh warga setempat, kemacetan panjang dengan durasi yang mencapai 3 jam itu juga dikeluhkan oleh pengendara umum lainnya. Mereka berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi truk angkutan batubara yang selalu menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan Mendalo. Salah satunya memperketat jalur masuk antar Kabupaten Batanghari dengan morocampi, yakni angkutan batubara diperbolehkan melintas di kawasan Mendalo di atas jam 21.00 waktu Indonesia Barat, selaras dengan peraturan. Mengingat aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan umum yang melintas di kawasan Mendalo sangat tinggi di bawah pukul 9 malam. Dari jam 7 tadi. Jam 7 tadi ya, sudah berapa jam Bang? Sudah sejam lah. Sudah sejam. Apa dampaknya dari kita Bang? Ya kalau dampaknya, nah kita lah capek Bang. Kena macet yang ini kan seharusnya udah jalan jam sini ya. Kaporan sudah jalan. Sudah sering terjadi ya? Sudah sering. Bang, setiap waktu arah jalan pasti kita. Harapan kita sepertinya apa Bang? Harapan yang ini yuk. Kita lanjutin lah. Masa kemacetan dan kemaranya. Terpantau di lapangan tidak sedikit kendaraan pribadi yang melawan arus. Karena untuk menghindari kemacetan. Dari arah Kabupaten Batanghari menuju kota Jambi. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan bagi para pengendara lain. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!